Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial Cara memperpendek link whatsapp di whatsapp untuk online shop Nah, buat teman-teman disini pengguna whatsapp Yang kalian itu penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed Oh iya, disini sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara kirim pesan kosong di whatsapp bisnis Untuk videonya, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas Nah oke, langsung aja kita ke tutorialnya Disinilah yang pertama, kalau kita itu ingin memperpendek link whatsapp di whatsapp untuk online shop Disini kita bisa masuk ke sebuah browser ya teman-teman Disini saya akan pakai google chrome aja Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa ketikkan aja di pencarian yaitu bitly ya teman-teman Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa scroll ke bawah Teman-teman bisa masuk yang ini ya teman-teman Bitly ini, kalian tap aja Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung Masukkan aja untuk link whatsapp kalian ya teman-teman Nah oke, kemudian setelah itu disini teman-teman bisa langsung Tap aja shorten ini ya teman-teman, kalian tap Nah oke, ini dia teman-teman untuk hasilnya Ini dia yang di atas ini ya teman-teman Otomatis disini untuk link whatsapp kita itu sudah kita singkat atau kita berpendek ya teman-teman Ini dia, nah disini buat teman-teman Langkah selanjutnya kalian bisa meng-copy-nya ini ya teman-teman, kalian tap aja Oke, jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Itu cara memperpendek link whatsapp di whatsapp untuk online shop Oh iya disini sebelum video ini saya tutup Teman-teman juga bisa tonton video saya yang lainnya Yaitu cara mengatasi beranda facebook yang tidak muncul Untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini Nah oke, begini itu aja teman-teman Video tutorial dari saya kali ini Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video ini